Oke selamat malam semuanya Ya ini FTOG edisi 3 Mei 2023 Seperti biasa Malam ini kita akan memberikan update market IASG dan saham-saham Ide dari Bapak Ibu semua yang Masuk di kolom komentar FTOG edisi Kemarin edisi 2 Mei Jadi kita akan bahas Saham apa saja yang ada di kolom komentar Dan tidak akan membahas yang lain Dan kita akan jawab sesuai dengan Pertanyaan atau konsultasi Yang ada di kolom komentar Jadi jika Anda ingin Banyak melihat saham dibahas di FTOG Langsung isi di kolom komentar Saham apa dan kenapa Saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTOG selanjutnya Dan bagi Anda yang mungkin Belum subscribe channel ini Silahkan subscribe Dan bagi yang sudah merasakan Manfaat Keuntungan Jangan segan-segan untuk memberikan dukungan Kepada kami dengan klik like Baik kita langsung masuk ke pembahasan pertama Seperti biasa kita akan bahas IASG terlebih dahulu Hari ini IASG kembali mengalami penurunan Sempat turun di bawah Sempat turun di bawah 6.800 Namun Namun Di penutupan ditarik naik lagi Karena ini adalah 6.812 Area Target turun Area target turun yang kami share Di Stokong 6.800 6.810 Nah artinya IASG berhasil merites support tersebut Semoga besok ada rebound ya Karena ini sudah Karena ini sudah tercapai Karena kalau misalkan terjadi penurunan Lebih lanjut Ya Bisa saja terjadi Namun Polanya akan berbeda Atau ekspetasi kita Index membentuk Uptrend Dalam jangka pendek menengah Itu akan sulit Ya Sehingga ya Kita hanya harapkan besok Setelah berhasil merites Atau menutup gap Support terdekatnya Karena di bawah 6.700 Itu ada gap juga Ya Kita harapkan Index dapat rebound Ya Memang Agak berat ya Karena sekarang ini lagi musim dividen Banyak saham dibanting Ya Termasuk saham yang kemarin kita bahas Ya Dan ini Ya Secara Secara tidak langsung Baik itu Secara langsung dan tidak langsung Mempengaruhi ya Mempengaruhi karena ya Banyak orang take profit juga Itu ya Karena saham-saham Yang kemarin Mendung Mendungkrak Ginerja Index Di bulan April Tepatnya di Perdagangan akhir-akhir Minggu terakhir Setelah lebaran Libur lebaran Itu Rata-rata mengalami Koreksi Ya Koreksinya ya Memang tidak besar ya Mungkin ada yang 1% 2% Tapi kan besar Ya pengaruhnya Ke indeks Ini hal yang wajar Namun Ya sekali lagi Di saat indeks turun Seperti hari ini pun Masih banyak kok Saham-saham yang naik Dan kita bisa profit Ya Gitu Jadi ya Tetap trading Biasa Biasa-biasa aja Menganggap koreksi Naik dan turunnya indeks itu Jangan dibuat pusing Karena itu adalah hal yang Ya harus Anda hadapi Kesehari-harian ya Kadang naik Kadang turun Seperti itu Jadi Mungkin bagi yang baru Pemula Mungkin baru Memahami market Kalau dikasih turun Pusing Pusing sekali Jangan Ya karena itu adalah Dinamika market Jadi jangan Anda pusingkan Jadikan itu adalah Peluang Mencari peluang Ya Gitu Jangan sampai Market itu turun Anda pusing Nanti Ya Anda akan Sering tersiksa Karena market itu ya Namanya market Naik dan turun Tidak ada yang naik terus Tidak ada yang turun terus Ada naiknya Ada turunnya Dan itu harus dinikmati Jangan sampai Anda tidak menikmati Kalau tidak Dinikmati ya Mungkin Anda tidak cocok di market Ya Jadi Ya seperti itulah Kalau misalkan kita lihat dari Pergerakan ini Masih Sesuai dengan skenario Saat ini ya Baik Kita langsung masuk ke pembahasan saham Yang pertama Payef tolong bahas Teknikal harum Untuk swing Apakah menarik Oke Nah ini Saham harum Sekarang ini Kalau namanya swing itu Berarti Mau uptrend Mau downtrend Tidak masalah Yang penting Tidak konsolidasi Dan ruangnya cukup Untuk kita swingkan Nah Di dalam Pergerakan sebuah harga Itu ada yang namanya Swing naik Dan swing turun Ya Ada yang namanya Swing naik Dan swing turun Kalau kita mau trading saham Bukan trading forex Bukan trading Apa Bitcoin Kalau kita mau trading saham Ya Harus Ya Dipastikan Di dalam Fase Siklus Swing naik Nah Kalau Anda perhatikan Ini Ya kita tunjukkan Contohnya Ada saham itu Tidak naik terus Ataupun turun terus Walaupun ini Dalam trend turun Ya Ini namanya Swing turun Oke Ini sedikit edukasi ya Buat pemula-pemula Yang mungkin Tidak memahami market Seperti ini ya Jadi ada naik dan turunnya Jadi jangan berkonsultasi Apakah ini saham akan turun terus Tidak Ada saham naik dan turunnya Nah Kembali ke Konsultasi tadi Mau swing Di saham harung Apakah sudah menarik Menurut saya Saat ini yang sedang berjalan Adalah swing Turun Jadi ya Karena terakhir Dia membentuk Lower Lower high Sorry Lower low dan lower high Ini lower low Kita kasih warna yang berbeda Ini lower high Sehingga kita asumsikan Saham ini Paling tidak akan turun Ke lower low Yaitu di 13.90 Atau ke Target extensi berikutnya Ya Itu Di 1.618 Itu di 12.85 Jadi mungkin Untuk swing Kita akan tunggu Bukan dibeli ya Tunggu Di 2 level itu Kalau swing Turunnya selesai Di level itu Ya kita beli Kalau belum selesai Ya kita tunggu di support Support berikutnya Gitu ya Nah sekarang ini Belum Menarik Baik Kita lanjut Pak ITMG hari ini Capai target Jeff Talk Bisa untuk swing Nah ini saham yang kita bahas Beberapa kali Dan salah satu saham yang dibanting Setelah dividen ya Kita sedikit flashback Ini dividen tanggal 11 April Dan kebetulan Kebetulan ya Sekali lagi Saya gak bilang Saya dapat memastikan Pergerakan harga saham Kebetulan Ya Bantingan Saham ITMG ini Sudah kita perkirakan Kapan Tanggal 19 Maret 2023 Waktu itu ada yang konsultasi Ya Ada yang bertanya Bukan kepentingan kita Untuk menakut-nakutin orang Atau Kita ingin Apa ya Sosok jadi dukun Enggak Karena ada yang tanya Dan apa yang kita lihat Kita share Gitu ya Ini ada yang bertanya Ya Kalau beliau punya Modal di 40 ribu Dan saham ini Mau dividen Berapakah potensi Kenaikannya Dan setelah itu Akan seperti apa Kalau tidak salah Seperti itu Anda cari saja Pokoknya kalau Pengen tahu Di telegram Cari di telegram GIF advisor Kemudian Anda cari Kode sahamnya Ya Nah Pembahasan-pembahasan ITMG Gak cuma tanggal 19 Maret ini Setelah-setelah itu Di bulan April pun Juga kita bahas ya Nah ini Kita akan fokus Efek dari dividen Gak cuma ITMG yang terjadi Saat ini Ada PT BA Ada United Tractor Gitu ya Kita coba Dengarkan Ini mungkin Soundnya Gak akan bagus Karena kita mengambil Sound dari Youtube Jadi jangan Dibilang Ini apa ini Suaranya jelek sekali Jangan gitu ya Kalau Anda mau Dengar suara yang lebih baik Anda tonton langsung Di edisi 19 Maret ya Oke kita coba Sedikit flashback Ini apa Diasumsikan Untuk Distribusi Karena saham ITMG sendiri Relatif sudah tinggi Ingat ya Ini sudah mematahkan Trend akselerasi Jadi trendnya itu Ada dua trend Sama uptrend Trend utama Dan trend akselerasi Trend akselerasi Ini sudah dipatahkan Jelas Sehingga Kenaikan berikutnya Adalah Ya Bisa jadi Merites akselerasi Ini Untuk turun ke bawah Sini Ke 30 ribu Jadi prediksi saya Setelah dividend ITMG ini Akan turun Ke 30 ribu Nah Jadi Kenaikan di atas 40 ribu Itu adalah Kenaikan Untuk distribusi Anda silahkan Tonton selengkap-lengkapnya Di edisi 19 Maret ini Jadi Kalau konsultasinya Waktu itu Mau jualan Ya Ini ya Ini tanggal 20 Maret ITMG masih di 39 ribu Dan sempat turun Ke 38 ya Kemudian Di akhir bulan Maret dia naik Di 40 ribuan Sampai dengan 41 ya bahkan Dua kali Ya Diberikan kesempatan Dua kali Jadi Kalau sampai Nonton Kemudian Masih nyakut juga Ya mungkin Anda tidak percaya Dengan apa yang kami Sampaikan Ya Tapi ya itu Memang Gak apa-apa Wajar Silahkan Tapi yang Mungkin Anda bisa nilai sendiri Bagaimana Tag record kami Ya Apa yang kami Sampaikan di Iftok Sebelum-sebelumnya Tidak hanya saham ITMG Saham-saham yang lain Gotoh WSBP Waskita Ya Dulu ya Zaman 2018 LPPF Waktu turun 8 ribu ke 4 ribu Kemudian INKP Dari 19 ribu Ke harga sekarang ini Ya Anda bisa lihat itu Ya Anda bisa cari Bagaimana kami Memprediksi itu Di telegram YF Advisor Kemudian ketik Anda Boleh flashback Flashback terakhir Tidak semuanya benar Ada yang salah juga Kalau semuanya benar Berarti kami yang Menggerakkan marketnya Dan pastinya Kinerja PTR Kinerja PIR Kinerja PIRS Gak akan ada yang namanya Loss Ya Tetapi Anda akan lihat Ya Sering mana Benar dan salahnya Ya ini kebetulan ya Saya bilang kebetulan Ya Kebetulan benar Di 30 700 Dan hari ini rebound Nah ini pertanyaannya Bisa untuk swing Artinya beli di harga saat ini Kalau saya mungkin Melihat dari Tekanan belinya Sudah mulai ada Karena ini memang target turunnya Target turun untuk swing Paling tidak Karena ini sudah turun Bayangkan ya Kalau mungkin Anda berani Beli di atas 40 ribu Ini sudah turun 22 persen Ini sangat besar Untuk indotambang ya Gitu Jadi Sekarang ini idealnya Ya memang ada rebound Meskipun Belum ada indikasi Untuk rebound Ini kan daily ya Kalau besok ada Candle bullish Itu berarti indikasi Untuk potensi rebound Paling tidak ke 33 ribu lah Gitu Ya Nah bagaimana Kedepannya Apakah hanya turun Ke 3700 aja Atau bisa turun Lebih jauh Nah ini sudah kami Sampaikan Sudah kami share juga Di Ftalk keberikutnya Anda cari Di edisi berapa Anda cari saja Di telegram Ketikan ITMG Nanti ketemu Di telegram kami ya Telegram YF Advisor Nah ini 21.675 Secara teknikal Saya tidak tahu Fundamentalnya akan Seperti apa nanti Apakah kinerja Semester 1 turun Dibandingkan 2022 Dan sebagainya Saya tidak tahu Yang jelas Secara teknikal Seperti itu Karena saya tidak bahas Fundamentalnya ya Karena tidak ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Kita akan bahas Tapi kalau tidak ada pertanyaan Ya kita tidak akan bahas Lagi-lagi ya Kami membahas di Ftalk Tidak ada kepentingan Tidak ada kepentingan Nakut-nakutin orang Atau kita ingin Beli di harga Lebihnya tidak ada Anda bisa cek Kinerja kami Apa ada trading ITMG Tidak ada Selama beberapa Bulan terakhir ini Karena memang ITMG Sudah tinggi sekali Buat kami tradingkan Seperti itu ya Jadi kalau Anda Mau swing trade Mungkin Anda perhatikan Candle terakhir besok Kalau besok bisa Ada kenaikan Di atas 32 Anda bisa untuk swing Ke 33 Namun Anda perlu catat Baik-baik Ini pullback Proses turun ke bawah Ya Oke UNTR bisa tunggu Di berapa Oke Kita coba lihat UNTR ini juga Hari ini juga Yang memberatkan market Salah satunya ya Nah ini Kita sudah Target turun pertama Di 29 Sudah tercapai 25 900 Target area berikutnya Adalah 21 sampai dengan 19 ribu Itu Kalau saya mungkin Sementara ini Akan menunggu Di area itu Sekarang ini kan Harga berada di 24 ya Jadi disini ada support juga Tapi kalau Menurut Fibo Itu target turunnya Area ini ya 21 Mungkin itu Jangka menengah Jangka pendek menengah Kalau besok mungkin Dia akan menguji 23 900 ini Kalau bisa rebound Ya lagi-lagi ya Ditunggu Bukan dibeli Ditunggu Kalau dia bertahan disitu Dan ada indikasi rebound Anda bisa ikuti itu Karena ya ini Turunnya juga sudah Lumayan dalam Ya turunnya dari 31 Hari ini sudah turun 20an persen juga Ya Oke Tolong bahasa Apik Enaknya masuk di berapa Dan targetnya keberapa Buat Follow the trend Oke Kita coba Lihat apakah Apik ini Memang memiliki Karakteristik Untuk Apa namanya Trend following Atau hanya untuk swing Kalau kita lihat Saham ini Bisa untuk swing Ataupun trend following Trend followingnya Ini cukup bagus Ini ya Fase uptrend yang Sangat bagus Karakteristiknya Pergerakannya Modera Tidak terlalu Apa namanya Tidak terlalu Agresif Pergerakannya Mungkin naiknya 2-3 persen Per hari Tapi pelan Tidak membentuk Wave yang agresif Namun Anda juga harus tahu Di Pola sebelumnya Dia pernah seperti ini Namun Sekali lagi Ya Kita harus cocokkan Di pola-pola yang sebelumnya Karena sekarang ini Polanya lebih kemana Lebih ke sini Ya Jadi kalau mau Trend following Mungkin Kita akan coba Lihat Potensi retrace Yang ideal Artinya Bukan wave Yang agresif Yaitu Di 12-10 Atau Di MA60 Di 11-90 Atau 1.200 Itu mungkin Bisa Kita Manfaatkan Untuk Buy on weakness Karena ini Masih uptrend Dan target Extensinya Mungkin Sudah tercapai Belum tercapai Ini Di 13-30 Ini adalah Target extensinya Untuk terdekat Namanya Trend following TP-nya itu Tidak dapat Ditentukan Pastinya Berapa Trend following Itu mengikuti Sahamnya uptrend Sampai Berapapun Naiknya Selama Dia masih Uptrend Di hold Berbeda Dengan swing Ini adalah Target swing Terdekatnya Di 13-30 Jadi ini Yang harus Dipahami oleh Mungkin yang baru Belajar Swing trade Sama trend following Itu saja Sudah berbeda Orang yang Melakukannya Juga mungkin Berbeda Profilnya Apalagi Investing Dengan trading Itu lebih Berbeda lagi Makanya Buat yang baru Baru mungkin Angkatan pandemi Harus sering-sering Mengenali dirinya Sendiri Saya itu cocoknya Mau trading Trading yang Seperti apa Jangan terus Baru belajar Terus Tidak punya Waktu Memaksakan diri Untuk Apa namanya Kemarin Ada yang Mau join Tapi Bilangnya Mau ini Scalping Padahal Masih sangat Baru Dan saya Lihat Belum Memahami Apa itu Arti scalping Nah ini Yang Sedikit Saya harus Tegaskan Bahwa Trend following Dengan swing Trading Berbeda Apalagi Scalping Atau Day trade Yang Pasti Semuanya Punya Karakter Dan punya Persyaratan Yang berbeda-beda Kalau misalkan Swing Swingnya Seperti apa Swing Moderat Misalkan Anda Mau hold Beberapa Minggu Atau Mau hold Beberapa Hari Ya itu Sudah Berbeda Dengan Yang Mau hold Beberapa Bulan Ya Gitu Jadi Disini Kita perlu Tahu Ini Kebetulan Ada Pertanyaan Trend following Selain Kita Mengenali Diri Kita Melihat Sahamnya Ini Cocok Nggak Untuk Trend following Gitu Ya Kalau Menurut Saya Epic Ini Menurut Saya Cukup Cukup Cocok Karena Trendnya Ini Berjalannya Sudah Cukup Lama Juga Dan Belum Terlihat Ada Pola Pembalikan Arah Jadi Mungkin Masih bisa Diikuti Sampai Dengan Nanti Sampai Dengan Reversal Saya Gak Tahu Reversal Kapan Dan Di Berapa Ya Itu Yang Jelas Target Extensi Tadi 1330 Oke Seperti Itu Pak Pak Hadi Terima Kasih Sekali lagi Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Yang Mungkin Merasa Ini Bermanfaat Untuk Anda Tidak Hanya Memberikan Informasi Saham Analisa Saham Yang Mungkin Sangat Mungkin Simple Dan Ringkas Dan Mudah Dipahami Anda Juga Mendapatkan Edukasi Kalau Ada Pertanyaan Yang Mungkin Bisa Kita Dapat Experience Mengenangkan Konsultasi Dan Ada Hubungannya Nanti Kita Share Di Sini Makanya Jangan Lupa Bagi Anda Yang Merasa Yaptalk Ini Bermanfaat Subscribe Channel Ini Untuk Menunggu Kami Lanjut Bahasa Pegas Dan Bird Kita Ambil Satu saham Agara Deal Secara Teknikal Dan Fundamental Pegas Secara Fundamental Dulu Secara Fundamental Berarti Untuk Invest Saya Tidak Ditanya Terkait Ini Untuk Invest Tidak Tapi Karena Fundamental Langsung Otomatis Saya Anggap Konsultasi Investasi Kita Lihat Fundamental Terlebih Dahulu Fundamental Pegas Mengikuti Sektor Energi Mengalami Perbaikan Kinerja Dua tahun Terakhir Ini Kemungkinan Di 2023 Ini Mungkin Masih Bagus Secara Fundamental Tapi Kita Harus Lihat Hati-hati Juga Karena Ini Termasuk Yang Kinerjanya Juga Naik Dan Turun Dan Margin Ini Yang Perlu Anda Lihat Profitabilitas Ini Yang Memang Tidak Terlalu Cukup Signifikan Kalau Kita Lihat Ini Di Angka 10 Dan 9 Terakhir Dia Sempat Turun Di 1 Dan Di 5 Juga Pernah Jadi Mungkin Untuk Invest Anda Harus Benar-benar Hati-hati Karena Saham Ini Juga Masih Dalam Trend Turun Jangka Menengah Panjang Belum Reversal Karena Reversal Pointnya Berada Di Atas 2000 Jadi Kalau Untuk Jangka Menengah Anda Bisa Ikuti Trend Yang Ini Karena Saat Ini Sedang Mengujui Support Yang Cukup Bagus Support Yang Mungkin Menjadi Titik Yang Baik Untuk Kita Beli Karena Risknya Sudah Minimal Bukan Berarti Kita Beli Pemahamannya Kalau Kita Beli Di Harga Yang Bagus Menurut YF Itu Risknya Sudah Minimal Artinya Anda Bukan Berarti Tidak Bisa Turun Tetapi Anda Bisa Proteksi Itu Dengan Ketak Atau Dengan Risk Yang Minimum Berbeda Kalau Misalkan Anda Terlambat Belinya Sahamnya Sudah Naik Misalkan Anda Tidak Mendapatkan Risk Yang Bagus Risknya Bisa Lebih Besar Dibanding Orang Yang Beli Di Area Support Seperti Sekarang Ini Menurut Saya Ini Di Area Support Kalau Anda Salah Investasinya Secara Teknikal Anda Bisa Proteksi Di 1350 Kebawah Itu Risknya Mungkin Kurang Dari 5% Ya Nah Makanya Kalau Dia Mungkin Ada Kenaikan Itu Konfirmasi Di 1530 Atau 15500 Keatas Itu Adalah Indikasi Potensi Untuk Swing Keatas 2000 Lagi Ya Seperti Itu Jadi Untuk Jangka Panjang Kemudian Untuk Fundamental Sementara Ini Masih Memenuhi Syarat Oke Bahas Saham DILD Apakah Sudah Layak Masuk Untuk Invest Jangka Panjang DILD Untuk Invest Jangka Panjang Bentar Ya Ini Ya Oke Kita Coba Cek Dulu Fundamentalnya Terlebih Dahulu Yang pertama Kita Harus Lakukan Memang Harus Ngecek Fundamental Jadi Teknikal Itu Nanti Kalau Fundamentalnya Memenuhi Syarat Baru Kita Masuk Ke Teknikalnya Atau Kita Mencari Pola Yang Mana Kita Harus Masuk Nah Ini Sekarang Ini Sementara Ini Ya Sementara Ini Dia Pertama Rugi Kedua Kalau Kita Pelajari Kebelakang Marginnya Ini Relatif Tipis Kemungkinan Di bawah Syarat Yang Kami Tetapkan Yaitu NPM 5% Dan Ini Mungkin Selain Minus Ini Kalau Pun Dia Profit Rata Rata Di bawah 5 Ya Ini Ya 2 0 Jadi Sementara Ini Untuk DLD Langsung Menurut Saya Tidak Layak Belum Layak Bukan Tidak Belum Nanti Tidak Tahu Sementara Ini Seperti Itu Jadi Kita Enggak Perlu Lanjutkan Oke Tolong Bahas NSSS Untuk Trading Jangan Pendek Karena Sudah Beli Di 138 Saham Baru Terakhir Kita Jualan Kemarin Di PTR Setelah Kita Jual Ternyata Turun Kita Sangat Bersyukur Kita Tidak Terlalu Gergidi Untuk Mengambil Profit Profit Sesuai Dengan TP Kita Terakhir Trading Saham Saham Ini Tanggal 11 April Berarti Kalau Anda Cek Laporan Kinerja Kinerja Bulan April Anda Melihat Trading Kami Di PTR Tentunya Sebenarnya Saya Tunjukkan Kita Jual Di Tanggal 11 Supaya Ada Datanya Karena Kita Tidak Mau Cuma Ngomong Doang Harus Ada Buktinya Kemudian Saham Turun Setelah Kita Jual Saham Ini Melorot Kebawah Bukan Kita Yang Bikin Dia Turun Tapi Memang Mungkin Tekanan Jual Itu Mulai Muncul Dan Menyebabkan Saham Turun Nanti Kita Coba Lihat 138 Karena Sekarang 137 Nah Ini Secara Teknikal Dulu Ini Saham Sudah Menembus 0,618 Atau Melewati Batas Target Turun Ideal Untuk Uptrend Gitu Ya True Back Itu Sudah Terlewat Artinya Dia Lanjut Down Trend Harusnya Bukan Berarti Tidak Bisa Naik Terakhir Kita Jual Di 158 7% Profitnya Setelah Tanggal 11 April Itu Ini Sempat Naik Lagi Di 160 Ini Harusnya Ini Open Gap Langsung Turun Nah Sekarang Ini Kalau Anda Punya Anda Bisa Proteksi Itu Di 135 Kebawah Karena Kalau Turun Kebawah Situ Dia Bisa Lanjut Ke 128 Dan Bisa Lanjut Downtrend Kalau Ternyata Bia Bisa Rebound Anda Bisa Take Profit Di 142 Sampai Dengan 146 Sementara Ini Seperti Itu Untuk Saham Ini Saham Baru Bahasa Saham Kohl Bagaimana Prospek Jangka Menengah Dan Panjangnya Jika Di Hold Saya Nggak Sempat Angkat Jemuran Udah Disiram ARB Average 156 Sebaiknya Cut Loss Dulu Atau Hold Saja Karena Ini Menyangkut Menengah Panjang Kita Harus Tahu Fundamental Ini Memang Layak Atau Tidak Kalau Nggak Layak Ya Pastinya Nggak Dijual Sementara Ini Kok Nggak Bisa Kebuka Black Diamond Research Ini Saham Baru Juga Kalau Tidak Salah Kebetulan Belum Pernah Kita Trading Ataupun Invest Kita Ini Nah Ini Kebetulan Tidak Ada Laporan Di Trading View Nggak Ada Datanya Jadi Kita Nggak Bisa Bilang Ini Layak Atau Tidak Lagi Lagi YF Bicara Berdasarkan Data Kalau Nggak Ada Datanya No Comment Ya Nah Secara Teknikal Sementara Ini Secara Teknikal Ya Sekali Lagi Berarti Ini Jangan Pendek Kita Bicara Jangan Pendek Ya Secara Jangka Pendek Baru Saja Break Out Ini Harusnya Indikasi Yang Bagus Secara Teknikal Potensi Naik Ke 190 Sampai Dengan 200 Ya Gitu Ini Mengabaikan Fundamental Karena YF Tidak Ada Data Fundamental Dari Saham Ini Jadi Kita Nggak Bicara Bagaimana Ini Like Invest Like Jangka Panjang Atau Tidak Jadi Mohon Maaf Sekali Keterbatasan Kami Memang Ya Karena Kami Hanya Akan Mengomentari Jika Ada Datanya Itu Di Trading View Dan Sistem Kami Pun Sistem Kami Itu Mengerujuk Pada Trading View Ya Data Kita Dari Trading View Oke Tolong Bahas Akra Downtrend Keberapa Oke Kita Coba Lihat Akra Ini Downtrend Atau Uptrend Akra Ini Nggak Downtrend Ini Uptrend Ya Ini Uptrend Jelas Di Atas MA Terkait Penurunan Ini Penurunan Koreksi Jangan Dibilang Uptrend Downtrend Itu Nggak Segampang Itu Jadi Kalau Kita Bicara Uptrend Downtrend Itu Harus Dilihat Dulu Ya Bagaimana Dia Harganya Itu Di atas MA Atau Tidak Atau Membentuk Higher Low Ini Jelas Masih Uptrend Kalau Dia Turun Ya Itu Turun Yang Wajar Sekarang Potensi Turun Ke 14.75 Ini Pertanyaannya Don't Don't Trend Ke Berapa Kita Lihat Berapa Target Koreksi Idealnya Di 14.50 Yang Terdekat Di Perdagangan Hari Ini Di 15.30 Sempat Tercapai Kemudian Target Best Price Itu Di 14.50 Jadi Masih Uptrend Sekalipun Dia Turun Ke 1.400 Oke Jadi Harus Melihat Chartnya Dulu Jangan Asal Bilang Uptrend Downtrend Tanpa Melihat Chart Oke Seperti itu Yang dapat Kami Sampaikan Sekali Lagi Apa Yang Kami Sampaikan Di Ftalk Adalah Prediksi Opini Pribadi Bisa Benar Dan Juga Bisa Salah Anda Bisa Belajari Lagi Di Rumah Analisi Sendiri Buat Trading Anda Untuk Di Market Dan Jangan Lupa Bagi Anda Yang Merasa Sekali Lagi Bagi Anda Yang Merasa Yift Ini Bermanfaat Duh Kami Dengan Klik Like Bagi Anda Yang Belum Subscribe Boleh Dishare Ke Teman Bapak Ibu Atau Siapapun Yang Rekomendasi Kalau Trading PTR Kalau Investasi PIR Dan PIR Silahkan Bergabung Di layanan Kami Di PTR PIR Dan PIR Sebelum Anda Bergabung Pastikan Anda Sudah Mempelajari Apa Itu Layanan Kami Dan Apa Saja Yang Anda Dapatkan Anda Bisa Lihat Di Website Kami Atau Pertanya Ke Admin Di Website Kami Sudah Jelas Jadi Tidak Perlu Pertanyaan Seharusnya Kalau Anda Bisa Tanyakan Itu Ke Admin Admin Kami Ada Di WA Ataupun Di Telegram Anda Bisa Chat Kapan Pun Tapi Nanti Akan Dijawab Di Saat Jam Kerja Tapi Kalau Anda Sudah Membaca Website Harusnya Anda Sudah Menemukan Apa Itu PTR Apa Itu PIR Yang Jelas Anda Sudah Bisa Membandingkan Atau Membedakan Antara Trading Investing Ya Pasti Anda Sudah Tahu Mau Pilih Yang Mana Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali Lagi Mohon Maaf Apabila Ada Kekunangan Atau Kesalahan Dalam Penyampaian Di Haptop Malam Ini Selamat Malam Dan Selamat Peristirahat